Ummi ya nabuh hanam, ummi hibatul rahman, warrauhu kamar reihan, as'adukam bishadaha Adab makan teman-teman sekalian penting sekali makan dengan tangankan Baca bismillah dulu, membaca bismillah dan mengucapkan bismillah harus bersuara Kita bersuara, bismillah Jangan dalam hati, baca Karena seringkali syaitan membuat kita labai Bismillahirrahmanirrahim Bismillah, maka berkah makanannya diangkat dan makanan akan diambil oleh syaitan Sebagaimana sabda Nabi SAW Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dari rahmat Allah Kalau makanan akan diangkat berkahnya Dan juga sabda Nabi SAW dalam hadis suhih Kalau seseorang masuk ke dalam rumah lalu dia mengucapkan salam Maka syaitan di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya tidak ada tempat ngilap buat kalian malam ini Karena salamnya pemilik rumah tadi Walaupun tidak ada orang Dan kalau dia makan sambil membaca bismillah Maka syaitan berkata di sekitar rumahnya dengan teman-temannya tidak ada makan malam buat kalian malam ini Jadi nanti bismillah menyelamatkan dari diambilnya makanan tersebut dari syaitan Itu yang pertama kita baca bismillah Adabnya yang kedua menggunakan tangan kanan Dan ini sering kali saya kadang-kadang lagi pengajian masih melihat di pengajian ada bapak ibu yang minum dengan tangan kiri Makan dengan tangan kiri Ini mungkin harus diperhatikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!